Polisi sudah memeriksa lima saksi dalam kasus kematian Mia Kurniesari, gadis penjual gorengan asal Kabupaten Padangpariaman, Sumatera Barat. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan pembunuhan yang menimpa korban. Selain itu, tim unit satwa dari Polda Sumbar telah melakukan pelacakan di Jorong Pasar, Surau Nagarigugur, 2x11 kayu tanam Kabupaten Padangpariaman. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu personal Polres Padangpariaman dalam menemukan barang bukti terkait dengan kasus gadis penjual gorengan yang diduga menjadi korban pembunuhan. Kepolres Padangpariaman AKBP Ahmad Faisal Amir membenarkan pencarian barang bukti terkait kasus ini dibantu oleh tim K9 Polda Sumbar. Ia mengatakan korban diduga menjadi korban pembunuhan, namun untuk hasil autopsi masih belum keluar dan masih diteliti oleh tim dokter. Disebutkan, lima saksi yang sudah diperiksa tersebut terdiri dari orang-orang terdekat korban. Diketahui, Mia Kurniasari ditemukan tewas terkubur di wilayah Kayu Tanam pada minggu 8 September setelah dilaporkan hilang sejak Jumat 6 September. Saat hari kejadian, Mia menjalankan rutinitasnya menjajahkan gorengan. Dan kita pada muntah-muntah ikut nampak yang betunjuk ya kan? Mudah kanan itu. Ada muntah sejalan orang nggak Pak? Banyak juga sih. Jangan lelok Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.